Ada momen menarik saat Presiden Jokowi Dodo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 yang digelar di Hiroshima, Jepang pada Sabtu 20 Mei. Pasalnya Jokowi sempat dilupakan saat sesi foto bersama para anggota G7. Saat mengingat ada seseorang yang terlupakan, para pemimpin G7 baru memanggil Jokowi hingga meminta maaf. Momen itu diunggah oleh Sekretariat Presiden pada Sabtu 20 Mei. Saat itu terlihat para pemimpin G7 berjalan bergiliran menuju ke podium untuk foto bersama. Nampak mereka berbaris rapi seperti PM Jepang Fumio Kishida, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan masih banyak yang lainnya. Di saat podium sudah terisi penuh, beberapa anggota G7 menyadari ada posisi yang kosong. Rupanya posisi itu milik Presiden Indonesia Jokowi Dodo. Lantas Emmanuel Macron dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol tampak mencari Jokowi. Mengetahui hal itu, Emmanuel Macron langsung memanggil Jokowi. Bahkan Presiden Perancis itu meminta maaf lantaran melupakan Presiden Indonesia. Tak hanya Macron, Fumio Kishida pun terlihat melambaikan tangan dan memanggil nama Jokowi agar segera bergabung. Tak berselang lama, terlihat Jokowi menuju ke podium sembari berlari kecil. Presiden Indonesia itu dipersilakan berada di posisi tengah diapit oleh Yoon Suk-yeol dan Fumio Kishida. Setelah seluruh pimpinan G7 lengkap, fotografer pun langsung memotret mereka dan diakhiri tepuk tangan seluruh peserta. Diketahui dalam kunjungan ini, Jokowi ditemani Ibu Negara Iryana Jokowi. Adapun Jokowi hadir dalam KTT G7 dengan beberapa agenda yang akan dibahas, diantaranya perubahan iklim hingga soal energi. Terima kasih telah menonton!